hai 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 hati-hati-hati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam uroman saya buat yang beragama lain apakabar teman-teman semoga tetap sehat-sehat selalu ya dan tetap dalam hidupan awal subhanahu wa ta'ala dilancarkan segala urusannya juga riskinya juga disehatkan bagian-bagian Oke teman-teman kali ini konspiratif memperbagi info sebutan YouTube YouTube khususnya YouTube kreator ya kali itu bagaimana sih caranya upload video dihitung dengan cara yang benar-benar ini karena biasanya kalau kita sampai salah langkah salah setting atau itu nanti kita pujaan kita di sia-sia jangan sampai ya setelah di politisasi akhirnya gagal karena salah langkah itu tadi jangan sampai ya temen-temen untuk info sekatnya teman-teman simak videonya sampai selesai ya biar kita sama-sama belajar sama-sama suksesnya temen-temen yang pertama-tama kita masuk YouTube lalu klik tanda plus lalu upload lalu pilih video yang sudah kita siapkan di galeri ya sudah ya lalu kita klik berikutnya itu artinya kita upload langsung loading lalu kita tambahkan buat judul judul ini pastikan sesuai dengan isi konten atau video yang kita upload ya temen-temen tentunya disini karena saya mengupload cara cek progresif dan blok nopo kendaraan yang sudah dijual seperti konten video saya sebelum ini nah disini saya masukkan cara cek progresif dan blok nopo yang sudah kita jual tujuannya supaya karena saat mesin pencarian itu sedang mencari ketika orang sedang mencari judul itu nanti video kita ini nimbul minimal ya nomor dua lah kalau tidak yang nomor satu syukur-syukur bisa draftnya teratas ya temen-temen jadi judul ini sangat berpengaruh sekali karena orang biasanya yang utama dibaca itu selain thumbnail yaitu yang diperhatikan itu judul judulnya sesuai enggak itu menarik minat penonton ya untuk selanjutnya yaitu dijual dengan sisanya dijual wow oke sudah sudah selesai lalu kita masuk ke kolom deskripsi deskripsi disini ada 5000 karakter ya teman-teman tapi teman-teman enggak usah muluk-muluk masukkan saja sesuai dengan isi video jangan terlalu bertele-tele karena nanti malah jatuhnya enggak sesuai sama isi video disini saya ulang lagi masukkan kata-kata yang sesuai dengan isi video saya yaitu cara cek progresif dan pesaratan blok nopo kendaraan yang sudah dijual saya enggak tambah-tambahin lagi karena agar mudah terbaca ya agar mudah terbaca sama para pemirsa mengurus blok nopo kendaraan yang sudah dijual oke untuk deskripsinya selesai lalu kita pilih pribadi biarkan pengaturan tetap pribadi ya teman-teman nanti kita ubah di YouTube studio selanjutnya yaitu eh map ini harus jangan jangan santai enggak ya lokasi 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 ini masukkan ya di sini saya masukkan Jakarta Selatan ini sangat berpengaruh teman-teman video dimana kita buat video itu lalu kita upload sudah ya sudah kita upload tanda panah itu meng-upload lalu kita masuk ke YouTube studio ya oke kita klik video yang sudah kita upload tadi lalu kita klik tanda pensil kita klik tanda pensil di sebelah kanan untuk edit thumbnail lalu kita masuk masuk ke galeri ini saya disini udah siapkan thumbnail yang saya buat di aplikasi lain jadi saya tidak ngikutin thumbnail yang ada di gambar itu ya supaya lebih menarik untuk selanjutnya itu cross-check klik lagi judulnya atau deskripsinya sekarang Oh ini tampilan publik pribadi tadi kita rubah menjadi publik ya temen-temen sudah eh untuk selanjutnya kita ke setelan lanjutan disini karena sifatnya info saya memasukkan berita ya berita politik izinkan komentar itu hidupkan ya temen-temen insensi YouTube itu boleh standar maupun berdesensi tuh terserah teman-teman itu enggak pengaruh ya kira-kira sudah selesai disini teman-teman bisa tambahkan teks disini saya tambahkan teks sesuai isi kontennya yaitu cara cek progresif enggak saya tambahkan panjang-panjang karena eh apa ya supaya tidak bertele-tele saya disini buatnya simple ini editan di YouTube studio ya semuanya sudah kalau sudah semua kita kosek lalu kita simpan kosek dulu sudah benar atau belum semua setelah benar pastikan sudah pas sesuai terlalu kita upload kita simpan ya temen-temen sudah tinggal hasilnya temen-temen bisa langsung menuju ke YouTube langsung hasil yang kita apa tadi ya tentunya ya oke teman-teman demikian info yang bisa saya sampaikan seputar YouTube yaitu bagaimana caranya upload video di YouTube dengan benar karena jangan sampai kita capek-capek buat konten karena salah langkah akhirnya nanti setelah mencapai monetisasi akhirnya teman-teman itu sia-sia sia-sia jangan sampai ya karena salah langkah itu tadi salah upload video salah setting itu sangat fatal sekali ya temen-temen sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini sampai jumpa di video-video saya selanjutnya jangan lupa supaya info inspiratif tetap bisa memberikan info-info tetap semangat memberikan mencari info-info inspiratif untuk kita semua jangan lupa like and subscribe juga dibagikan ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat saya buat yang beragama lain bye-bye bye 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 Terima kasih.